Intro Selamat pagi Permisa Banyumas TV Selamat berjumpa kembali di minggu pagi ini Untuk sama-sama kita berada di dalam mimbar Kristen Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan Tentang naaman di dua raja-raja lima ayat satu hingga ayat yang ke sembilan belas Kita akan belajar tentang sebuah kemenangan Yang Allah berikan bagi kita sekalian Tapi kita akan belajar siapa itu naaman Kita akan bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan Di dalam satu raja-raja fasa yang lima ayat yang pertama Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram Tetapi orang itu seorang palawan tentara sakit kusta Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel Ia menjadi pelayan pada istri naaman Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Nah saudara kami sudah mengenal siapa itu naaman Naaman adalah palawan tentara di Aram Tetapi sayangnya apa yang dialaminya dia mengalami sakit kusta Nah puji Tuhan pada keluarga ini ada seorang pelayan yang melayani keluarga Naaman adalah pelayan dari Israel Dia berkata kepada nyonyahnya Bahwa jika naaman pergi ke Israel Di sana ada seorang Nabi yang dapat menyembuhkannya Nah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk mencapai sebuah kemenangan Ada tahapan yang perlu kita memperhatikan Sebab kemenangan itu Tuhan berikan bagi kita semua Kita akan melihat apa tahapan yang dilakukan oleh naaman Setelah naaman ini mendengar kabar yang disampaikan oleh pelayan ini Naaman tidak menunggu Tetapi dia segera melangkah untuk menuju ke Israel Kita bersama-sama membacanya di dalam 2 Raja-Raja 5 Ayat yang kelima Maka jawab Raja Aram Baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel Lalu pergilah naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak Dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pemirsa yang berbahagia Ketika anak aman mendengar berita tersebut Langkah yang pertama dilakukan Dia segera pergi Untuk kita mencapai sebuah kemenangan Kita tidak bisa menunggu-nunggu Tetapi kita harus melakukan suatu tindakan Supaya kita bisa melihat Bahwa kemenangan itu Allah berikan Bukan hanya untuk orang tertentu Tetapi bagi semua orang Yang mau Segera melakukan tindakan Ketika kita mendengar berita Berita apakah itu? Berita dari firman Tuhan Tentang kebesaran kedasiatan Tuhan Yesus Kristus Allah yang sudah memberikan kita kemenangan Allah yang sudah bangkit Dari antara orang mati Inilah berita yang luar biasa Dan janganlah kita menunda-nunda Apalagi yang dapat kita lakukan Kita belajar dari seorang naaman Kalau kita mikir naaman ini baru mendengar Belum memiliki satu pengalaman Dan mengerti dengan pasti Apakah saya sampai di sana Saya benar-benar sembuh Tetapi naaman dengan segera Dia melakukan Dengan tidak berpikir-pikir dulu Nah sodara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya kita bisa melihat Apa yang dilakukan oleh naaman Kita dapat membacanya Di dalam dua raja-raja Fasal yang kelima Ayat yang ke sepuluh Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya Mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Ketika langkah yang pertama Naaman langsung pergi ke Israel Dan berjumpa dengan Elisa Yang kedua Yang kedua yang kita lihat Bahwa ada perintah dari Elisa Pergilah mandi Dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Pergilah mandi tujuh kali Ada perintah Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pemirsa Banyumas TV yang berbahagia Perintah setelah melangkah Setelah naaman pergi Langkah yang kedua Memperhatikan perintah Banyak kali kita melakukan Kesalahan di dalam hidup ini Karena kurang memperhatikan Perintah dengan benar Tetapi saat ini Dalam kisah naaman ini Kita belajar Untuk memperhatikan perintah Dan memberi respon Kepada perintah itu Apa yang kita lihat Ketika naaman Setelah mendengar Setelah mendengar perintah itu Naaman Gelisah hatinya Pemirsa TV yang Banyumas TV yang berbahagia Saat ini kita akan melihat Iklan selanjutnya Pemirsa Banyumas TV yang bahagia Kita berjumpa Kita berjumpa lagi di dalam firman Tuhan Untuk kita belajar Tentang naaman Nah ketika naaman mendengar perintah Kita melihat responnya Kita melihat di dalam Dua Raja-Raja lima Ayat yang ke-11 Tetapi pergilah naaman dengan gusar Sambil berkata Aku sangka Bahwa setidak-tidaknya Ia datang keluar Dan berdiri Memanggil nama Tuhan Alahnya Lalu menggerak-gerakan tangannya Di atas tempat penyakit itu Dan dengan demikian Menyembuhkan penyakit kusta Ayat yang ke-12 Bukankah Abana dan Parpa Sungai-sungai Damsik Lebih baik dari segala sungai Israel Bukankah aku dapat mandi di sana Dan menjadi tahir Kemudian berpalinglah ia Dan pergi dengan panas hati Nah Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bukan soal benar atau salah Tetapi respon kita Saya mendengar ada slogan yang demikian Dan itulah yang sangat luar biasa Adalah respon ketika kita mendengar perintah Memperhatikan dan respon Banyak kali kalau kita memperhatikan firman Tuhan Dan mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan Kita lebih memilih yang menyenangkan hati Yang tepat dengan apa yang kita sukai Kadang kita mengabaikan sesuatu perintah firman yang disampaikan Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebaiknya berilah respon yang baik terhadap firman Tuhan Siapapun yang menyampaikan Maka kita akan melihat hasilnya luar biasa dalam hidup kita Yang ketiga adalah yang kita dapat memperhatikan di sini Pada ayat yang ketiga Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat Serta berkata kepadanya Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah Bapak akan melakukan Apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah dan engkau akan menjadi tahir Nah yang ketiga adalah Kita harus memiliki Pemimpin Pemimpin atau sahabat-sahabat rohani Yang dapat mendorong kita Yang dapat membangunkan kita Untuk kita dapat meresponi firman Tuhan Untuk kita melakukan segala firman Tuhan Saudara sudah melihat kisah dari Naaman ini Bahwa dia sudah gusar hatinya Dia mau pulang kembali ke tempatnya Karena dia melihat sungai Yordan Tidak seindah tempat dimana Naaman tinggal Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Ini yang kita alami dalam kehidupan kita Seringkali kita pergi meninggalkan Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Kita abaikan apa yang kita dengar Kita tidak melakukannya Tetapi jika kita memiliki Pembimbing-pembimbing rohani Jika kita memiliki teman sahabat-sahabat rohani Mereka itulah yang dapat Menopang, mendorong, membangun, mengkuatkan kita Untuk kita melakukan firman Tuhan Ini sangat penting sekali Karena hari-hari ini kita melihat Ada banyak orang yang sudah meninggalkan rumah-rumah ibadah Lebih senang mendengarkan ibadah dari rumah Dan menonton ibadah dari rumah Sehingga kita berjalan sendiri tidak mengerti Maksud dari firman Tuhan Mungkin firman itu keras bagi kita Kadang kita tidak mau mendengarkan Kita bisa mematikan siaran tersebut Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kalau kita mau mencapai kemenangan Kita perlu Pembimbing-pembimbing rohani Sahabat kawan rohani Yang dapat membangun Yang dapat mengkuatkan Dapat mendorong kita Untuk melakukan firman Tuhan Sehingga apa hasilnya Kita melihat pada ayat yang keselanjutnya Ayat yang fasal ke-14 Maka turunlah ia membenamkan dirinya Tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan Abdi'ala itu Lalu pulihlah tubuhnya kembali Seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Haleluya Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita perhatikan di dalam ayat ini Ketika Naaman turun di sungai Pulihlah tubuhnya Dikatakan Seperti tubuh seorang anak Haleluya Seperti tubuh seorang anak Wow Ini yang luar biasa Berarti tidak ada bekas Di dalam tubuh Naaman Tidak ada bekas Tidak ada bekas Kustanya yang lama Sedetik pun Sekecil pun Seluruh tubuhnya Pulih Seperti seorang anak Haleluya Saudara tahu anak Bersih seluruhnya Kulitnya Kulitnya Bersih Saudara kekasih Dalam Tuhan Yesus Kemenangan yang Tuhan berikan Bukan setengah Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan Utuh Kepada kita semua Pemirsa Banyumas TV yang kekasih Sekali lagi kita akan Lewati Iklan berikutnya Kita berjumpa lagi Pemirsa Banyumas TV Yang Bahagia Saya senang apabila Saudara masih tetap bersama kami Dan kita bisa mengikuti Firman Tuhan Untuk kita mendapati Sungguh kemenangan Dalam Tuhan Yesus Kristus Tadi telah kita bacakan Bahwa Akhirnya Naaman Masuk ke sungai Tujuh kali dia Membenamkan tubuhnya Dan setelah dia keluar Dia mengalami Pemulihan yang luar biasa Kulitnya Seperti Anak Tuhan memberikan kemenangan Kepada kita Itu sempurna Tidak setengah Setengah Tetapi sempurna dan utuh Di dalam kehidupan kita Pada saat ini Yang kita hadapi Pada hari-hari ini Semua orang akan Semua orang sedang Menghadapi Banyak Masalah yang kita hadapi Bukan hanya Kita yang ada di Banyumas Tetapi Bahkan sampai seluruh dunia Tetapi Saudara Firman Tuhan Pagi hari ini Bukan sekedar Catatan Bukan sekedar Sebuah Kisah Tetapi Firman Tuhan Pada pagi hari ini Datang kepada Bapak Ibu Saudara Kekasih Di dalam Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Memberi Saudara Kemenangan Baik Saudara Yang berada Di rumah sakit Yang saat ini Mungkin sedang Menonton Acara Mimbar Kristen Di Banyumas TV Saudara Harus lihat Dan tahu Bahwa hari ini Kemenangan Tuhan Berikan Kepada Saudara Bukan Hanya Seperti Naaman Seperti Naaman Tuhan Sudah Memberikan Kesembuhan Baginya Saudara Pun Tuhan Akan Berikan Kesembuhan Keluarga Besar Banyumas TV Pada Pagi Hari Ini Saudara Yang Berbahagia Sedang Menonton Pada Pagi Hari Ini Firman Tuhan Juga Datang Kepada Saudara Untuk Memberikan Kemenangan Engkau Tidak Sendiri Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan Ini Tuhan Ada Bersama Sama Dengan Saudara Dan Pagi Hari Firman Tuhan Ini Diberikan Kepada Saudara Untuk Memberikan Kemenangan Untuk Menjadi Suatu Kesaksian Kehidupan Bahwa Saudara Tidak Sendiri Janganlah Cepat Kita Berputus Asa Oh Tuhan Itu Hanya Bekerja Pada Samanya Ketika Dia Hidup Tidak Saudara Sampai Sampai Hari Hari Tuhan Tuhan Masih Bekerja Dengan Kuasanya Pada Masa Naaman Dia Berjumpa Dengan Nabi Nabi Elisa Tetapi Hari Ini Saudara Tidak Berjumpa Dengan Nabi Tetapi Ketika Saudara Meresponi Firman Tuhan Ketika Saudara Mendengar Kabar Tentang Firman Tuhan Saudara Datang Mencari Yesus Saudara Datang Untuk mendengarkan Firman Tuhan Untuk mendengarkan Berita Firman Tuhan Untuk melakukan Firman Tuhan Maka Saudara Akan Melihat Bahwa Allah Akan Bekerja Memberi Saudara Kemenangan Jangan Cepat Putus Asa Jangan Cepat Langsung Melangkah Bunuh Diri Dan Melakukan Hal-hal Yang Membinasakan Kehidupan Tuhan Masih Ada Yesus Masih Ada Hari Ini Dan Jangan Keraskan Hati Kita Ketika Naaman Mendengar Disuruh Turun Tujuh Kali Hatinya Gusar Tetapi Hari Ini Saya Mau Katakan Kepada Saudara Firman Tuhan Datang Kepada Saudara Jangan Keraskan Hatimu Jangan Bersungut Jangan Mengeluh Kalau Bimbang Kalau Kita Dalam Posisi Yang Seperti Ini Carilah Hamba Tuhan Carilah Teman Sahabat Yang Dapat Mendorong Saudara Dapat Mendoakan Saudara Dapat Menguatkan Saudara Dan Lakukan Apa yang Tuhan Firmankan Mujizat Itu Masih Ada Saudara Kekasih Di Dalam Tuhan Ketika Saudara Mengalami Pemulihan Saya Percaya Damai Sejahtera Sukacita Daripada Tuhan Turun Atas Engkau Akan Berseri Engkau Akan Bahagia Engkau Akan Bersukacita Di Tengah Keadaan Saat Ini Kita Akan Susah Kalau Kita Berjalan Kita Melihat Susah Orang Untuk Tersenyum Kalau Kita Berjumpa Dengan Banyak Orang Kita Akan Mendengar Banyak Keluhan Dari Mereka Sulit Kita Akan Mendengar Puji Tuhan Haleluya Aku Bahagia Hari Ini Kita Akan Mendengar Sedikit Sekali Tetapi Kalau Kita Melangkah Seperti Naamah Apa Yang Tadi Stepnya Saya Sudah Sampaikan Untuk Mencapai Kemenangan Saya Yakin Dan Percaya Saudara Dipulihkan Utuh Oleh Tuhan Dan Saudara Akan Bersuka Cita Senyum Akan Terus Terpancar Dimana Kita Berada Dan Kita Akan Menjadi Saksi Dimanapun Kita Berada Kita Akan Nampakan Kepada Semua Orang Saya Yakin Dan Percaya Naaman Ketika Kembali Ke Aram Semua Semua Orang Pada Pada Pagi Hari Ini Kami Yakin Dan Percaya Walaupun Hanya Singkat Tetapi Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Kami Berdoa Bagi Seluruh Warga Banyumas TV Dan Kabupaten Banyumas Pada Pagi Hari Ini Tuhan Memberkati Kami Semua Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Banyumas Dan Pemerintahan Banyumas Pada Hari Ini Tuhan Anugerah Dan Berkat Damai Sejahtera Tuhan Mau Menyertai Kami Sekalian Sehingga Ada Keamanan Ada Sukacita Di Kabupaten Banyumas Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Kami Mengucap Syukur Buat Kesempatan Pada Pagi Hari Ini Dalam Nama Yesus Haleluya Amen Pemirsa Banyumas TV Yang Berbahagia Kita Akan Berjumpa Lagi Di Minggu Pagi Saudara Sekalian Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk Mengalami Kebangunan Rohani Jangan Lewatkan Kesempatan Ini Di Setiap Minggu Pagi Anda Pasti Diberkati Anda Pasti Mengalami Kebangkitan Anda Pasti Mengalami Kebangunan Rohani Yang Baru Dan Kita Akan Melihat Kemenangan Yang Tuhan Berikan Bukan Sekedar Kalimat Tetapi Itu Adalah Kenyataan Bagi Kita Sekalian Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima 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 Terima